Komisioner KPU Provinsi Jambi Abnizal mengatakan, para kandidat pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di masa kampanye nantinya diberikan izin menggelar kegiatan seperti konser dan jalan santai. Namun mereka harus menaati aturan yang telah ditetapkan dalam PKPU nomor 6 tahun 2020. Abnizal menjelaskan jika nantinya peserta pilkada ingin menggelar konser atau kegiatan lainnya, harus menjalani protokol kesehatan dan harus menggelar di tempat terbuka dengan catatan peserta kampanye maksimal 100 orang. Selain itu, apabila menggelar rapat tertutup maksimal peserta berjumlah 50 orang. Abnizal menegaskan jika nantinya ditemukan ada kandidat yang melanggar, maka kegiatan yang digelar akan dihentikan atau dibubarkan oleh tim gugus tugas dan pihak bawaslu. Ia menambahkan masa kampanye pilkada serentak tahun 2020 dijadwalkan 26 September sampai 5 Desember 2020 mendatang. Kandidatannya sudah dilaksanakan, sudah ada atau tidak. Kemudian protokol kesehatan dijalankan atau tidak. Nah begitu nanti ada rekomendasi di gugus tugas ini sudah melanggar, nanti keapurusnya bisa membubarkan itu.